Nama Dewa Ruci diambil dari kisah pewayangan Jawa Kuno Dimana dikisahkan pada waktu itu Bima berjumpa dengan Dewa Ruci di samudera Dalam perjalanannya mencari air kehidupan atau tirta merta Atas pembimbingan Dewa Ruci Bima akhirnya menemukan air tersebut Dengan mengalahkan seekor naga raksasa bernama Naga Negulwana KRI Dewa Ruci merupakan kapal dengan tiang tinggi Atau Talship kelas Bargentin Kapal ini dibuat oleh H.C. Stalken & Son Hamburg, Jerman Pembuatannya dimulai tahun 1932 Namun sempat terhenti karena pecahnya Perang Dunia II Dan akhirnya selesai dibuat pada tahun 1952 Dan diresmikan tahun 1953 Kapal ini diluncurkan pada tanggal 24 Januari 1953 Dan pada bulan Juli dilayarkan langsung ke Indonesia Dan diawaki oleh Taruna atau Kadet Alri pada saat itu KRI Dewa Ruci mempunyai panjang 58,3 meter Dan lebar 9,50 meter Mempunyai kecepatan 10,5 knot dengan mesin Dan 9 knot dengan layar Kapal ini diserahkan secara resmi kepada Alri tanggal 2 Oktober 1953 KRI Dewa Ruci menjadi kapal latih bagi para Taruna atau Kadet Akademi Angkatan Laut Setiap tahun para Kadet AL ini berlayar ke berbagai belahan dunia Dengan tujuan utama adalah pelayaran bintang Atau disebut dengan Kartika Jala Gerida KRI Dewa Ruci telah dua kali melaksanakan pelayaran muhibah Dengan mengelilingi dunia pada tahun 1969 dan 2012 Sudah lebih dari 19 negara dan 4 penua yang pernah disingkainya KRI Dewa Ruci dalam perjalanannya telah banyak mengikuti berbagai lomba Ataupun kejuaraan jenis tol ship Dengan menorekan seteret prestasi yang membanggakan Di antaranya pernah menggondol trofi Karti Sark di Australia tahun 1998 KRI Dewa Ruci juga memiliki marching band AAL dengan nama Gita Jala Taruna Dimana setiap tampil di negara yang disingkainya Selalu mendapatkan apresiasi karena antusiasme penonton melihat penampilan para Kadet AL ini KRI Dewa Ruci mempunyai tradisi yang unik dan bersejarah Yaitu tradisi mandi katulistiwa bagi para Kadet AL di saat melintasi samudera Dan selalu melaksanakan upacara tabur bunga Untuk menghormati arwah komandan KRI Dewa Ruci yang pertama Tradisi ini selalu dilakukan oleh seluruh prajurit KRI Dewa Ruci Sebagai penghormatan karena abu jenazahnya ditabur Terima kasih 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 Terima kasih